Assalamualaikum Wr. Wb Masuk syurga, mereka membuat Allah Subhanahu Wa Ta'ala terkejut Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Siapa saja yang bersungguh-sungguh Pasti bisa mendapatkan syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab dia sudah memberi tahu caranya Abu Dorda berkata Rasulullah SAW telah memberi wasiat kepada aku Agar aku melihat kepada orang yang lebih rendah daripada aku Dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku Mencintai orang-orang miskin dan mendekati mereka Menyambung tali silaturrohim dengan orang yang memutuskan hubungan denganku Berkata atas nama Allah dan tidak takut Dalam menegakkan kebenaran di jalan Allah Tidak meminta apapun dari orang lain Dan memperbanyak bacaan hawkola Sesungguhnya semua itu adalah bekal menuju syurga Hadis Riwayat Tabrani Dalam hadis lain Cara-cara untuk bisa bergabung menjadi salah satu penghuni syurga Juga telah dibocorkan Rasulullah SAW Sebarkan kedamaian Berikan makanan Bersilat rahmila Solatlah ketika orang-orang tidur Engkau akan masuk syurga dengan damai Hadis Riwayat Ahmad Selain itu Dengan membaca ayat kursi Kita akan dipermudah memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bareng siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai solat Maka tidak ada yang dapat menghalanginya untuk masuk syurga Kecuali jika dia mati Hadis Riwayat An-Nasai Perkara menyingkirkan gangguan di jalan pun Kita bisa mendapatkan ganjaran syurga Sungguh Aku telah melihat seorang lelaki mondar mandir di dalam syurga Dikarenakan sebuah pohon yang dia tebak Dari tengah jalan yang selalu mengganggu manusia Hadis Riwayat Muslim Bagi perempuan Juga terdapat amalan khusus untuk meraih syurganya Hal ini terdapat dalam hadis Jika seorang wanita selalu menjaga solat lima waktu Juga berpuasa di bulan Ramadan Serta betul-betul menjaga kemaluannya Dan benar-benar taat pada suaminya Maka dikatakan Pada wanita yang memiliki sifat mulia ini Masuklah dalam syurga Melalui pintu mana saja yang engkau suka Hadis Riwayat Ahmad Amalan-amalan yang bisa Membuat kita masuk syurga Telah dijelaskan dalam berbagai hadis Jadi masuk syurga Bukanlah sebuah kemustahilan Sebab telah diberitahukan caranya Mencapai syurga adalah proses yang panjang Ada berbagai macam tahap yang akan kita lalui Sebelum sampai ke syurga Manusia akan melalui jembatan yang bernama Jembatan Sirat Al-Mustaqim Siapa yang bisa melewatinya Maka ia akan masuk syurga Namun siapa yang terjatuh Ia akan masuk neraka Kecepatan seseorang melewati sirat Bergantung amalan yang dimilikinya Semakin cepat ia melewati jembatan itu Semakin cepat pula Ia akan masuk syurga Tingkatan kecepatan manusia Dalam melewati jembatan ini Dijelaskan dalam hadis Dari Abu Hurairah Ia berkata Rasulullah SAW telah bersabda Lalu diutuslah Amanah dan silaturahmi Keduanya berdiri di samping kiri kanan Sirat tersebut Orang yang pertama lewat seperti kilat Aku bertanya Dengan bapak dan ibuku Demi engkau Adakah sesuatu seperti kilat? Rasulullah SAW menjawab Tidakkah Kalian pernah melihat kilat Bagaimana ia lewat dalam sekejap mata Kemudian ada melewatinya seperti angin Kemudian seperti buruk Dan seperti kuda yang berlari kencang Mereka berjalan sesuai dengan amalan mereka Nabi kalian waktu itu berdiri di atas sirat Sambil berdoa Ya Allah selamatkanlah Selamatkanlah Sampai para hamba yang lemah amalannya Sehingga datang seorang Lalu ia tak bisa melewati Kecuali dengan merangkat Di kedua belah pinggir Sirat terdapat besi pengain Yang bergantungan untuk menyebar Siapa saja yang diperintahkan untuk disambar Maka ada yang terpeleset Tapi selamat Dan ada pula yang terjungkir ke dalam neraka Hadis Rewet Muslim Saat menjadi penghuni syurga Orang-orang beriman akan memasang wajah bahagia Hal ini karena mereka bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala Secara langsung Gambaran wajah mereka saat itu Diabadikan dalam Al-Quran Wajah-wajah orang-orang mukmin Pada hari itu berseri-seri Kepada Tuhannya lah Mereka melihat Al-Quran surah Al-Qiyamah Ayat 22 hingga 23 Keindahan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala Juga ditegaskan dalam hadis Nabi SAW Sesungguhnya Kalian akan melihat rob kalian Pada hari kiamat Sebagaimana kalian melihat bulan ini purnama Kalian tidak beresak-desakan ketika melihatnya Hadis Rewet Bukhari dan Muslim Beruntunglah orang-orang yang bisa masuk syurga Sebab pendapatkan kenikmatan yang tak pernah habis Dan terhindar dari siksa neraka Mereka adalah golongan orang-orang yang taat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentu Golongan orang taat tak membuat kaget Saat mereka bisa masuk syurga Namun ternyata Ada satu rombongan penghuni syurga Yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala kaget Saat melihat ada hambanya yang masuk syurga Dengan rantai di tangan Dan kakinya Allah subhanahu wa ta'ala terkejut Hal ini sesuai hadis Sungguh Allah heran dengan orang-orang yang ditarik Untuk masuk ke syurga Dengan menggunakan rantai Hadis Rewet Ahmad dan Abu Daud Rasulullah memberikan pemahaman Mengenai siapa orang yang masuk syurga dengan rantai Dari Abu Umamah Diceritakan bahwa suatu kali Rasulullah tertawa Lalu ditanyakan Apa yang membuat Anda tertawa? Beliau menjawab Saya merasa takjub kepada kaum yang digiring masuk syurga Dalam keadaan terbelungguh oleh rantai-rantai Padahal Sebenarnya mereka sangat tidak mau Hadis Rewet Atta Berani Dalam Rewet Atta Berani lainnya Yang bersumber dari Abu Atta Voil Ditambahkan keterangan Mereka adalah orang-orang non-Arab Yang ditawan oleh kaum muhajrin Dalam peperangan Lalu masuk Islam secara terpaksa Mengenai hadis tersebut Ibnul Josi mengatakan Bahwa makna hadis tersebut Adalah ketika orang kafir tertawan Kemudian mereka masuk Islam Disebabkan mereka mengetahui kebenarannya Dan mereka masuk Islam dengan suka rela Maka mereka masuk syurga Kondisi terpaksa pada tawanan Merupakan sebab awalnya Maka dimutlakkan dengan pemaksaan dengan belenggu rantai Karena ialah Sebab masuknya mereka dalam syurga Tafsir lain dari Al-Tibi Rahimahullah Mengatakan Bahwa yang dimaksud rantai dalam hadis tersebut Adalah melepaskan diri dari kesesatan Dan menuju hidayah Allah SWT Namun ada juga yang mengartikan Secara tekstual Bahwa memang benar-benar ada yang akan masuk syurga dengan dibelenggu Berbeda dengan tafsir Al-Tibi Ibrahim Al-Harbi Mengatakan Bahwa hadis tersebut tak boleh dimaknai secara tekstual Menurut Ibrahim Orang-orang yang dirantai Adalah orang-orang yang digiring masuk Islam Dalam keadaan terpaksa Inilah yang menjadi sebab Ia masuk syurga dengan belenggu Bukan masuknya di syurga terdapat belenggu Bagi sebagian orang Masuknya syurga orang yang dirantai ini Membuat Allah SWT kagum Ibnu Qadsir menjelaskan Bahwa mereka adalah tawanan yang dibawa ke negeri Islam Dalam keadaan diikat dan dibelenggu Kemudian mereka pun masuk Islam Ada banyak tafsir mengenai hadis yang menjelaskan Orang yang masuk syurga dengan dirantai Dalam kitab Fatul Bari Dijelaskan Bahwa ulama yang lain berpendapat Bahwa makna orang yang masuk syurga dengan rantai Adalah orang muslim yang ditawan oleh orang kafir Dan mereka mati dalam keadaan tertawan Atau mereka terbunuh Maka mereka dikumpulkan dalam keadaan dibelenggu Maka benarlah Sabda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan Mengenai mudahnya masuk syurga Yang hanya memerlukan kemauan Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Setiap umatku pasti masuk syurga Kecuali yang tak mau Para sahabat bertanya Siapa yang tak mau wahai Rasulullah Beliau menjawab Siapa yang taat kepada aku pasti masuk syurga Dan siapa yang durhaka kepadaku Pasti dia tidak mau Hadis Riwayat Bukhari dan Ahmad Sahabat beriman Ada banyak cara orang masuk syurga Salah satunya dengan dirantai Namun hal itu bukan bermakna negatif Justru itu membuat Allah SWT kagum Lalu kamu memilih masuk syurga dengan cara seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!